Perwakilan Ulama, Takmir Masjid, Kepolisian, dan Bawaslu, Kabupaten Purworejo melakukan deklarasi menolak tempat ibadah sebagai tempat orasi politik. Tempat ibadah dinilai sebagai tempat yang seharusnya nyaman, bukan sebagai tempat terbelahnya umat. Ratusan perwakilan dari Takmir Masjid, Ulama, Organisasi Keagamaan, dan Toko Lintas Agama serta Bawaslu melakukan deklarasi menolak kampanye dan penggunaan tempat ibadah sebagai sarana politik praktis. Masjid yang selama ini untuk ibadah menjadi salah satu tempat mudah mengumpulkan massa. Hal ini berpotensi menjadi tempat terbelahnya masyarakat. Masih-masih mempunyai kepentingan politik sendiri-sendiri dan agar tidak lagi memanfaatkan tempat ibadah, Polres Purworejo berencana akan menyebar spanduk berisikan larangan menggunakan tempat ibadah sebagai lokasi orasi politik. Di sisi lain, untuk melindungi tempat ibadah dari politik praktis, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo juga akan menyebarkan konten khutbah berisi pesan damai menghadapi pelaksanaan pemilu 2019. Konten khutbah akan mulai disebar ke masjid-masjid sebulan jelang pelaksanaan pemilu pada April mendatang. Larangan penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye sebenarnya telah diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf H, Udang-Udang No. 7 tahun 2017. Tentang pemilu, yakni pelaksana peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Tentang pemilu, yakni pelaksanaan pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah bukan untuk tempat kampanye, bukan untuk tempat kampanye. Tentang pemilu, yakni pelaksanaan pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah bukan untuk tempat ibadah, tempat ibadah bukan untuk tempat ibadah.